Pada video ini, kita akan ganti konten statis dalam aplikasi kita dengan fake data dari database, tepatnya dari table posts. Dan di sini saya mempunyai 10 data tulisan. Oke, kita kembali ke editor. Jika kita lihat di file roots.php, dalam definisi root akar, yaitu halaman awal aplikasi kita, langsung mengembalikan view blog.index. Cara seperti ini memang diperbolehkan dalam melarafal. Kita bisa mengembalikan view atau bahkan memanggil model di sini. Tetapi menurut semua bisnis logic dalam satu file roots sangat tidak dihancurkan. Agar kode kita lebih terorganisir dan rapi, kita taruh bisnis logic ini dalam controller. Jadi root nanti hanya sebatas menerjemahkan HTTP request dan pelaksanaannya akan dieksekusi di dalam controller. Jadi, closure ini kita ganti menjadi array associative. Di sini kita gunakan blog controller method index. Karena blog controller ini belum ada, kita buat menggunakan artisan. Mari kita buka terminal dan ketikan PHP artisan mycontroller blog controller. Mari kita buka file blog controller. Dan di sini mari kita buat metode baru dengan nama index. Dan di sini kita tes dengan menampilkan pesan. Kita kembali ke browser dan refresh. Oke, pesannya sudah muncul. Kembali ke editor. Dan kita ganti dengan mengembalikan view blog index. Kembali lagi ke browser dan refresh. Oke, sekarang sudah kembali seperti semula. Sekarang saatnya kita tampilkan data dari database ke dalam blog index ini. Kembali ke editor. Dan di fungsi view, mari kita lewatkan pada parameter kedua berupa array associative. Di sini saya menggunakan fungsi compact yang digunakan untuk membuat array dari variable disertai nilainya. Sebut saja post. Dan di atas sini kita definisikan variable-nya. Kita isi variable ini dengan seluruh data post. Dan karena menamespace, post model ini berbeda dengan blog controller. Jangan lupa untuk mengimport namespace dari model post ini di atas. Selanjutnya, mari kita tampilkan data ini di bagian view. Kita buka resource views. Dan buka index.blade.php. Di sini ada tiga konten statis. Kita hanya memerlukan satu saja. Jadi sisanya ini kita hapus. Kita panggil forage untuk melakukan iterasi terhadap semua data post. Dan ini kita taruh dalam perulangan forage. Kita rapihkan. Dan kita coba lihat dulu di browser. Oke, sekarang saya rasa sudah ada 10 data yang ditampilkan. Hanya saja semua itemnya masih sama. Kita kembali ke editor. Dan kita ganti bagian title atau judul. Selanjutnya excerpt atau ringkasan tulisan. Kita coba lihat lagi di browser. Sekarang judul dan ringkasan tulisan sudah berubah. Selanjutnya mari kita ganti gambar tulisan. Kita lihat lagi. Oke, sekarang gambar tulisan sudah berubah juga. Tetapi untuk tulisan yang tidak memiliki gambar terlihat sedikit aneh. Kita akan memperbaikinya nanti. Kembali ke editor. Dan di sini mari kita perbaiki pemanggilan gambar tulisan. Cara seperti ini tentu saja kurang bagus. Karena jika gambar dari tulisan tidak kita simpan di folder imj lagi. Mungkin di folder lain. Atau bahkan ditaruh di server lain. Tentunya kita harus mengganti semua pemanggilan gambar post ini di semua tempat. Jadi kita hilangkan imj. Dan kita ganti menjadi image url misalnya. Image url ini adalah aksesor yang akan kita definisikan di dalam model. Kita buka model post. Dan kita buat aksesornya. Aksesor ini dialami dengan get. Nama field atau kolom. Dan diakhiri attribute. Untuk lebih lengkapnya bisa Anda baca di dokumentasi Laravel. Oke, pertama kita pastikan post ini memiliki gambar. Dalam hal ini tidak null. Setelah itu kita cek filenya di server. Kita taruh gambarnya tepat di bawah folder public. Dan kita bisa menggunakan fungsi helper public path. Kalau tidak salah. Kita lihat di dokumentasi Laravel. Kita panggil public path. Atau biar mudah dibaca. Kita nanti simpan dalam variable. Misalnya image path. Kita definisikan variable-nya di atas. Oke, jadi jika file gambar dari tulisan ada di server. Maka kita tampung url dari gambar dalam variable image url. Dan kita definisikan dulu di bagian atas ini. Kemudian di bagian bawah kita return. Kembali ke browser. Dan refresh. Oke, untuk tulisan yang tidak mempunyai gambar. Masih terlihat aneh. Tapi untuk tulisan lain tidak ada masalah. Kita inspect element. Kita lihat image source kosong. Tapi sepertinya lebih baik. Tag imj juga kita sembunyikan saja. Kembali ke editor. Loncat ke index. Blade.php. Dan kita taruh saja post item image ini dalam if. Kita hanya menampilkannya jika image url tidak kosong. Kembali ke browser dan refresh. Oke, sekarang sudah lebih baik. Terima kasih telah menonton.